Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue ya di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan satu buah tutorial dan seperti di dalam judul video sekarang saya akan berbagi bagaimana cara menghapus file lainnya di Xiaomi ya jadi buat temen-temen yang memang menggunakan ponsel Xiaomi sama seperti saya namun bedanya untuk ponsel saya yang saya miliki ini versi yang sangat rendah sekali dengan 4x Redmi ya jadi itu versi yang dikeluarkan tahun 2017 lalu dan memang sampai sekarang masih saya gunakan dan awet sekali temennya Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke step cara penghapusan file lainnya di ponsel Xiaomi dan lihat beberapa dan ulasan video berikut ini ya di sini kita akan langsung ke step cara penghapusan file lainnya di HP Xiaomi nah buat tonton memang masih bingung silahkan bisa diperhatikan ya dan di sini terkadang untuk fitur dari file manager itu tidak ada ya untuk file managernya ada hanya pengaturan dan itu kita tidak bisa untuk caranya temen-temen bisa masuk ke Playstore dan berhubung di sini saya menggunakan tema versi iOS dari Xiaomi langsung dan ini full versi iOS ya temennya versi iOS full untuk dari Xiaomi nya saya tidak menggunakan aplikasi yang lain kalian masuk aja ke Playstore untuk stepnya ya di sini kita akan membuka berkas atau file manager menggunakan Playstore ya Oke karena kita tidak ada atau tidak menemukan untuk file manager di ponsel temen-temen bisa cara saja di sini file manager ya ketik seperti ini file mana ke ya oke di sini tentu melihat untuk file file yang sudah terinstall dan itu adalah file file manager bawaan dari Xiaomi nah jika tonton tidak melihat untuk file ini kalian bisa Scroll ke bawah ya perhatikan terlebih dahulu dan terkadang ada di bagian bawah di sini ya bukan di paling atas namun ada di bagian sini silahkan bisa Scroll saja dan perhatikan nah di sini sudah terinstall kalian klik saja sekali ya kemudian klik buka temennya oke kita akan dialihkan ke halaman berikutnya seperti ini ya iklan lewati saja nah ini adalah beberapa menu yang tersedia seperti gambar video dokumen musik apk unduhan WhatsApp dan lainnya di sini ada beberapa bekas DC IM game master game master screenshot unduhan game master dan masih banyak ya kembali di sini untuk beberapa file dari musik tergabung menjadi satu di file manager ini temennya Oke jadi silahkan dilihat saja untuk beberapa file yang tersedia di sini dihapusnya semuanya tinggal pilih saja seperti ini atau file-file yang memang sudah temen yang sudah kalian anggap memang itu perlu dihapus seperti ini saya kemudian klik hapus ya seperti itu ya jika kita ingin melihat ke beberapa file file yang lainnya kalian klik saja ke tombol bekas ya di atas ini temennya tombol bekas klik saja sekali ya ini adalah beberapa bekas yang tersedia dari sisa aplikasi yang kalian gunakan ya di sini ada banyak sekali dari FM WhatsApp kemudian aero file explorer kemudian video mp3 kemudian WhatsApp kemudian WhatsApp foto WhatsApp simen profile Oke dan disini banyak sekali saya yakin teman-teman untuk file ini ada banyak sekali beberapa file sisa yang belum terhapus dan ini saya sudah mengecek sendiri dan sudah menghapusnya itu memang hingga tersedia kurang lebihnya 1giga ruang kosong setelah saya menggisikan di file ini temennya Oke silahkan nanti teman bisa kelihatan seperti ini atau dengan menekan saja seperti ini temennya Oke saya akan contohkan FM ya tekan saja di seperti ini kemudian klik hapus sekali ya nanti akan mengosongkan ruang penyimpanan internalnya dan selanjutnya silahkan teman bisa cari saja beberapa file yang lainnya seperti di menu gambar video kemudian dokumen ya silahkan di cek saja satu persatu dan perhatikan untuk file yang memang sudah teman-teman tidak gunakan ya untuk apk juga disini terkadang ada 12 apk yang memang sudah kita tidak gunakan namun untuk file-nya masih tersimpan ya dan disini terdapat iklan dari Xiaomi ya tidak apa-apa supaya mereka mendapatkan penghasilan dari iklan kita klik silang saja dan disini ada menu lainnya silahkan perhatikan atau arsip screenshot dan masih banyak kembali beberapa menu lainnya disini file-file yang memang kita tidak mengetahui tempat atau letakkan dari menu yang ada di home ponselnya ya dan seperti tampilan ini juga temennya terkadang ada gambar yang memang tidak memiliki gambar seperti ini dan kita perlu menghapusnya oke kita scroll dan disini saya sudah membersihkan sistemnya jadi mungkin kurang lebihnya hanya saya berjalan video kali ini semoga informasinya bermanfaat jika teman-teman masih kurang paham silahkan bisa tanyakan di bawah kolom komentar ya sampai jumpa kembali di video selanjutnya bye-bye